Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang kembali kepada Rekar Media dan juga seluruh narasumber kami. Pada siang hari ini kita sama-sama akan melangsungkan sesi Pre-Match Press Conference di sesi yang terakhir ini. Jelang laga besok antara Persebaya Surabaya berhadapan dengan Persikabung yang akan berlangsung di Stadion Wibaw di Cikarang. Dan saat ini sudah bersama kami di Virtual Zoom Meeting ini Coach Aji Santoso bersama pemain Persebaya Rahmat Rianto. Selamat siang Coach dan selamat siang Rian. Selamat siang, selamat siang. Oke, kita langsung mulai ya sesi ini. Dan langsung saja kepada Coach Aji. Coach Aji, Persebaya di laga awal kurang maksimal mendapatkan hasil di pembuka Liga Musik Mini. Bagaimana evaluasi apa yang sudah dilakukan dan bagaimana persiapan jelang laga besok berhadapan dengan Persikabung? Silahkan Coach. Ya oke, terima kasih. Memang di laga awal kami kalah tidak mendapatkan poin. Tetapi sudah kami evaluasi apa yang menjadi kelemahan dari tim kami. Semua sudah evaluasi sama pemain semua. Dan memang di awal kita tahu sendiri bahwa tujuh pemain inti kami tidak bisa main. Empat pemain asing, ada si Marcel, Arief juga hanya beberapa menit saja sebagai pengganti. Tetapi untuk pertandingan kedua nanti insya Allah semua sudah bisa main. Termasuk pemain asing dan Marcel dan Arief sudah bisa main. Mudah-mudahan saja hasilnya nanti akan lebih bagus daripada pertandingan pertama. Seperti itu. Oke, sekarang kepada Rian. Rian, sebagai kapten juga di laga awal hasil akunan maksimal bagiku. Supaya tentu saja ini akan membawa dampak bagi teman-teman. Sementara besok harus menghadapi laga untuk peraih poin. Bagaimana kondisi dari teman-teman persiapan sendiri? Pertama, kondisi teman-teman sudah sangat baik dan teman-teman sangat antusias untuk pertandingan besok. Karena melihat dari hasil kemarin, teman-teman sudah bangkit dan termotivasi untuk pertandingan besok. Oke, sudah ada motivasi lebih. Tentu saja mencari poin pertama ya di Liga Musimini ya. Langsung saja kita akan buka sesi tanya jawab bersama rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kami di virtual zoom meeting kali ini. Silahkan kepada rekan media yang ingin bertanya tuliskan di kolom chat langsung. Kita akan buka sesi pertama dengan kita akan mencari tiga pertanyaan dulu. Pertama dari Farid, kepada Coach Haji. Apakah empat pemain asing besok akan langsung diturunkan? Dan juga apakah Coach yakin kekuatan Persebaya akan bertambah dengan hadir empat pemain asing ini? Dan juga tadi memang sudah sedikit tinggung ya. Yang sejauh mana memungkinkan Marcelino dimainkan dan akan menjadi laga debut bersama Persebaya. Silahkan Coach. Ya, terima kasih. Yang jelas pemain asing sudah pasti bisa kami turunkan. Tetapi kami akan menurunkan melihat perkembangan terakhir sampai besok. Sangat besar kemungkinan saya akan menurunkan semua pemain asing. Karena pemain asing sudah memenuhi regulasi untuk bisa bermain. Jadi tentunya saya berharap dan saya yakin kekuatan Persebaya akan lebih daripada pertandingan pertama. Karena kita sudah bisa dimainkannya pemain asing. Dan mungkin Marcel nanti kita lihat perkembangannya sepeda. Tapi saya pastikan bahwa Marcel ini juga masuk dalam tim 20 untuk besok. Oke, kita akan menunggu pertanyaan berikutnya, Coach. Oke, dan berikutnya mungkin tadi Coach sudah menyinggung tentang rencana masuk ke-7 pemain yang sempat tidak bermain. Dan bagi Persebaya di Laga Persebaya ada juga pemain asing. Dan sejauh ini, Coach, untuk pertandingan besok dengan rencana menurunkan ke-7 pemain ini, evaluasi dan atau perubahan permainan seperti apa yang akan dilakukan oleh Persebaya di Laga Besok dengan tambahan kekuatan baru tentu saja di Laga Ketua Besok, Coach? Ya, tentunya kalau dengan cara main seperti apa tidak bisa saya sampaikan di sini. Karena itu bagian dari taktikal, tetapi yang pasti kalau komposisi pemain pasti akan berubah. Kita tahu bahwa pemain-pemain kemarin seperti Arief sebagai pemain pengganti, pemain asing tidak ada dan yang pasti tidak bisa di dalam tim 20 sih Satria karena memang masih cedera, tetapi yang lainnya semua dalam kondisi yang bagus. Saya pastikan komposisi pemain pasti berubah untuk pertandingan ke-2 nanti. Pertanyaan berikutnya dari Faurit Maulana. Coach, di Laga Perdana, lini belakang menjadi perhatian khusus di sisi wingback atau backback saya Persebaya. Apakah ini sudah ada antisipasi lakukan oleh Coach dan juga Persebaya mengingat sang lawan Persegabaya sendiri memiliki winger-winger yang cukup cepat untuk Coach? Ya, kami memang kepebolan kemarin dua kali dari sayap, bola-bola dari samping, tetapi kemarin sudah saya evaluasi di depan seluruh pemain melalui video kesalahan-kesalahan apa yang terjadi pada pertandingan pertama dan itu tidak boleh terulang lagi karena sudah kami betulit, sudah kami benahin kekurangan-kekurangan. Untuk pertandingan berikutnya, saya berharap pemain belakang juga benar-benar disiplin karena lawan jirah, besok menurut saya juga bukan lawan yang ringan, terbukti dia juga pertandingan pertama bisa mendapatkan poin, tetapi keyakinan saya pasti penampilan anak-anak insya Allah jauh lebih baik dan mudah-mudahan hasilnya juga lebih baik daripada pertandingan pertama. Oke, itu saja akan ada perbaikan dan perubahan dari Persebaya Surabaya sendiri. Dan untuk Rian, Rian ada pertanyaan dari emosi jiwaku ini. Untuk Rian, apa yang disampaikan ke teman-teman pemain ini, di mana Rian kan berperan sebagai kapten, apa motivasi apa seperti apa yang bisa Rian berikan pada teman pemain untuk membangkitkan motivasi teman-teman dari Persebaya sendiri? Saya sampaikan ke teman-teman bahwa ini Persebaya, ayo kita harus memiliki jiwa dan sayang untuk Persebaya, bahwa kalian juga bermain untuk Persebaya, kalian didupi oleh Persebaya. Jadi bagaimanapun kalian harus menampilkan yang terbaik untuk Persebaya dengan ciri khasnya, ngeyel, kotot, dan wani itu tadi. Saya hanya menyampaikan itu kepada teman-teman. Tentu saja bisa membakar semangat pemain Persebaya untuk pertanyaan besok ya. Dan Rian ini kita akan buka untuk sesi terakhir pertanyaan jawab bersama tim Persebaya di Pre-Match Press Conference kali ini. Dan kembali mungkin pertanyaan untuk Rian. Ketika Rian bermain di posisi gelandang, kamu terlihat bisa nyetel bersama tim. Sebenarnya untuk Rian sendiri lebih nyaman mana bermain sebagai pemain pertahan atau gelandang pertahan? Saya nyaman, dua nyaman tergantung situasi. Apa yang dikatakan Kotaji bahwa Kotaji juga mempunyai plan di pertandingan. Jadi saya mengikuti instruksi Kotaji, apa yang dia mau saya ikuti. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Dari edilpojoksatu.id kepada Coach Haji. Coach, kalau berbicara tentang rekor pertemuan dua laga terakhir, Persebaya melawan Persi Gabo selalu imbang di tahun 2019. Menurut Coach Haji, sejauh mana perubahan kekuatan Persebaya dan Persi Gabo dua tahun yang lalu dibanding yang sekarang? Menurut Anda, apa yang... Apakah akan ketat lagi seperti laga pada tahun 2019? Atau justru mungkin Persebaya akan lebih unggul di pertandingan besok, Coach? Ya, yang jelas memang sekarang berbeda. Artinya, baik komposisi materi dari Persi Gabo maupun Persebaya juga sedikit ada perbedaan. Dimana waktu pertama saya, pertama kali bermain lawan Persi Gabo, di gandang Persi Gabo kami bisa mencuri poin. Waktu itu masih ada Lansamuyama, ada Dutra, dan ada pemain-pemain yang lain. Begitu juga dengan pemain Persi Gabo saat ini. Masih ada beberapa pemain-pemain yang lama. Jadi menurut saya, pertandingan besok malam akan tetap sangat menarik. Tentunya saya berharap untuk pertandingan besok kami bisa meraihasi yang positif. Mudah-mudahan bisa meraih poin tiga, karena saya lihat antusias pemain setelah mengalami kalah di pertandingan pertama, seluruh pemain dalam kondisi yang bagus, sangat antusias. Mereka sudah melupakan kekalahan karena sudah kami evaluasi. Waktu itu, mudah-mudahan pertandingan besok kami bisa meraih hasil yang maksimal. Seperti itu. Oke, terima kasih. Dan mungkin terakhir, dari Rian-Rian. Sebagai katakan, Rian, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Rian, maupun kilitim, untuk rakan-rakan bonek maniai yang tidak bisa datang langsung ke stadion dan harus mendukung persepayaan Surabaya dari rumah. Ya, mungkin sama seperti kemarin, tetap di rumah, tetap menjaga jarak, dan tetap berhubung persepayaan. Oke, saya rasa cukup ya, rakan-rakan media. Dari sisi Primates Press Conference, Bersambur, Surabaya, terima kasih banyak kepada Coach Aji, kepada Ria, yang sudah berdabung bersama kami di sesi Primates Press Conference, melalui virtual Zoom Meeting. Semoga petangnya besok berjalan lancar, aman, dan mendapatkan hasilnya maksimal. Amin. Amin.